Kisah kembali lagi berlatar akan dilanjutkan jika tidak move on saja sama mantan, maksudnya disini Aang dan kedua temannya melakukan ziarah ke makam Shigiatso yang dikubur secara adat buddha, yaitu di bawah tumpukan batu sebelum mereka meninggalkan tempat kuil udara itu selama-lamanya. Namun sebelum itu mereka alangkah kagetnya ketika tas milik Katara ada yang bergerak-gerak dengan sendirinya dan ternyata itu adalah hewan terbang seperti monyet bertelinga klinci namun bisa terbang seperti Batman. Dan juga Katara disini mendapatkan suatu gulungan yang tiba-tiba ditemukan di dalam tasnya di mana gulungan itu adalah gambar sebuah tahapan-tahapan ilmu untuk mengendalikan air yang bertujuan agar Katara dapat mengembangkan pengendalian miliknya. Ternyata selama ini nenek ketua suku itu mengetahui Katara bahwa Katara lah yang memiliki kemampuan pengendali air yang mana nenek pun sengaja menyimpan gulungan tersebut yang bertujuan agar Katara tidak mempelajarinya supaya negara api tidak memburunya. Beralih kepada Zizuko yang sebelumnya berhasil menangkap sang avatar Aang namun saat ini Zizuko terlihat seperti orang kesurupan Mimi Peri di tilang polisi bahwasannya amukan Zizuko itu disebabkan oleh kaburnya Aang sebelumnya yang dimana Zizuko merasa dirinya gagal menangkap Aang dengan tekad kuat kepala botak upin-ipinnya Zizuko tidak akan pernah menyerah untuk menangkap sang avatar Aang tersebut. Singkat cerita langit pun cerah mereka pun sampai di suatu pulau yang bernama Pulau Kyoshi yang mana pulau itu kenapa jadi tujuan mereka dikarenakan pulau ini dikatakan dahulu kala adalah tempat avatar hidup yang bernama Avatar Kyoshi. Iya cewek tulen dan cantik bahwasannya Avatar Kyoshi dulunya adalah seorang penari kipas dari pulau tersebut maka dari itulah pulau tersebut akhirnya dinamakan Pulau Kyoshi Pulau Yang Suci Pulau Dengan Lambang Patung Besar Yang Berbentuk Avatar Kyoshi. Setelah itu mereka pun sampai di tempat pulau tersebut tepat di atas patung avatar Kyoshi itu alangkah. Terkejutnya ketika mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok prajurit kipas dengan tampilan muka seperti make up ibu-ibu PKK sehingga sedikit terjadi penggerbekan kepada mereka bertiga namun Katara disini tidak ada maksud jahat dan mengatakan kalau Aang itulah sang avatar tapi mereka pun tidak percaya maka dari itu alangkah tercengangnya. Beralih di waktu yang sama tepatnya suatu pedesaanan indah seperti masa kecil kita kalau nunggu adzan buka puasa karena sebentar lagi bulan puasa teman-teman dimana Aang dimintai keterangan oleh salah satu pemimpin desa tersebut ada apa, mengapa, dan apa tujuan Aang ke tempat mereka pada awalnya Aang tidak dipercaya oleh ibu PKK tersebut bahwa Aang adalah sang avatar. Dengan menjelaskan bahwasannya tempat tersebut tidak menerima tamu sembarangan karena dapat membahayakan warga desa dari semenjak kehilangan avatar Kyoshi namun disini kita perkenalkan Zuki pemimpin pasukan Kung Fu Kipas yang mana Zuki berhasil memujuk ibu ketua untuk menerimanya tinggal beberapa hari dan apa salahnya mungkin saja apa yang dikatakan si Aang kepada mereka adalah benar. Berpindah di tempat rumah Jepang dikarenakan waktu sudah menjelang maghrib Sokka pun memutuskan untuk ambil hudu untuk melaksanakan sholat maghrib dan ketika Sokka membasuh wajahnya namun Kemudian kita dialihkan kepada si Katara yang sedang berlatih pengendalian airnya diselang-seling waktunya agar menjaga kekuatannya bisa berkembang yang tadinya Katara hanya bisa membuat setukulan air mengambang dan saat ini Katara semakin berkembang yaitu dapat membuat ombak berjalan dan tembakan air dan Aang pun terkagum melihat kegebatan Katara yang sudah meningkat cepat. Kemudian si Katara mencoba untuk ingin mengajari si Aang karena sang avatar harus menguasai keempat elemen dengan mengatakan Namun Aang tiba-tiba merasa kesedihan bahwasannya hanya Giazo yang bisa mengajarinya artinya si Aang disini masih belum move on dengan masa lalunya namun kesedihan itu hilang begitu saja ketika Katara mencoba iseng-iseng menembaknya dengan air dan Latar cerita akan berpindah ke pracurit api dengan ketuanya kita langsung saja perkenalkan si Komandan Zhao cerdik dan licik ini dimana Komandan Zhao disini mengetahui akan kedatangan si Gundul maksud saya si Aang disalah satu pulau desa yang dimana informasi tersebut terdengar oleh si Zuko dan pamahnya ketika Zuko menyadari bahwa dermaga Komandan Zhao tiba-tiba menghilang Dan berpindah lagi ke desa Kyoshi disini kita akan disaksikan Soka yang sedang berlatih menggunakan boomerangnya dan Dan itulah si Zuki yang membuat kita terkejut semua dengan make up ibu-ibu kondangannya dan Soka pun menjelaskan kepadanya bagaimana berlatih untuk memburu dan bertahan hidup namun Alangkah terkejutnya Soka pun terkejut dengan kehebatan Zuki menyegara alias membelah semua buah semangka itu dengan satu hentakan kipas terbangnya Kemudian Zuki mencoba untuk menantang Soka dengan tangan kosong dan lagi-lagi Soka terpiting di bagian lehernya dan Soka pun meninggalkan Zuki seperti bocah dengan muka berani tapi takut lari Dari sini kita disimpulkan teman-teman Nyimakers jangan sekali-kali meremehkan kekuatan cewek apalagi pasangan anda masing-masing ya Apalagi dalam keadaan datang bulan cukup diam saja dan katakan iya jika dia berkata dan jika pula anda melawan siap-siap anda kehilangan leher anda Tak lama kemudian Soka tak sengaja melihat Zuki yang sedang melatih timnya bela diri dengan rasa penasarannya Zuki pun melihat Soka yang sedang menetapnya dengan tatapan seperti api membara Lalu Zuki pun mengajari Soka bela diri dengan Soka ada sedikit ketertarikan kepada Zuki dan ketika latihan itu selesai Nah kan mau gimana tidak tertarik kalau Zuki secantik ini kalau saya dapat istri seperti Zuki mungkin saya sangat merasa beruntung sekali seumur hidup di dunia ini Beralih kepada Aang yang sedang bermeditasi di bawah patung Kyoshi yang bertujuan untuk menghubungi sang avatar Kyoshi terdahulunya Alangkah terkejutnya Aang pun pindah alam yaitu ke alam goib dimana alam itu terdapat avatar Kyoshi yang dimana avatar Kyoshi memberitahunya bahwa untuk menjadi seorang avatar harus tidak boleh seperti pengecut dan harus menguasai keempat elemen Itu seperti layaknya avatar terdahulu yang dapat menyelamatkan bumi Namun Aang disini kurang mengerti apa yang dikatakan oleh avatar Kyoshi Maksudnya harus bagaimana caranya menguasai keempat elemen tersebut dan mulai dari mana Yang mana avatar Kyoshi mengatakan untuk menguasainya harus bisa menguasai diri sendiri memiliki jiwa yang kuat mengumpulkan energi masa lalu Entah maksudnya apa tapi bagaimanapun caranya sebagai seorang avatar niscaya sebagai penyelamat bumi diwajibkan untuk menguasai keempat elemen tersebut Di saat yang bersamaan komandan Zhao bersama tek anteknya tiba di pulau Kyoshi itu dan disambut keras oleh pemimpin ibu PKK dengan prajurit Zuki Yang mana Zhao disini menyadari akan adanya avatar di tempat tersebut Namun pemimpin ibu PKK ini menyembunyikan keberadaan Aang itu dengan nada terpaksa Komandan Zhao pun menyuruh prajuritnya untuk menggeledah dan ada satu prajurit tengik mencoba nuhun di depan ibu-ibu PKK Namun alangkah terkejutnya Pertempuran pun tak terelakkan antara pengendalian api dengan suku Kyoshi Mereka pun saling menggunakan kekuatannya untuk melawan dan kita dilihatnya Dengan pasangan ini iya Zuki dan Shisoka saling bekerja sama membantai satu persatu antek-antek prajurit komandan Zhao Namun ketika komandan Zhao mengambil kesempatan atas kelengahan Zuki pada saat bertempur Disinilah Shoka menjadi seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan Zuki dari tembakan api dari komandan Zhao Di saat yang bersamaan Zuko dan Pamannya pun sampai juga di tempat tersebut Zuko disini memikirkan jika ikut campur dengan komandan Zhao ini akan jadi masalah besar baginya Namun Paman tidak kalah cerdas di saat menemukan jalan pintas dan langsung menemukan Aang yang bertapa tepat di patung Kyoshi itu Sesampainya disana Katara berusaha menghadang Zuko dengan antek-anteknya Namun Katara disini dikarenakan ilmunya masih di tahap rendah tidak menguasai semua curus Katara Hanya bisa menggunakan curus emak-emak nyiram tetangga yang dimana membuat Zuko marah dan Kotika Zuko marah Karena dihadangnya oleh si Katara lalu Zuko akan melontarkan bola api kepada si Katara dan alangkah terkejutnya Nah alangkah tercengangnya ketika Avatar Kyoshi hidup kembali dan menolong warga desa di pulau tersebut Dan alangkah hebatnya Avatar Kyoshi menggunakan kekuatannya sebagai Avatar dimana dia dapat mengendalikan semua keempat elemen tersebut dengan cara bersamaan Sehingga memicu kepanikan komandan Zhao dan antek-anteknya Lalu kemudian Avatar Kyoshi disini memporak perandakan prajurit dengan sekali putaran-sekali putaran langsung dibilas habis terpental di setiap ujungnya Dengan kepanikannya si komandan Zhao akhirnya memerintahkan antek-anteknya untuk mundur menyerah kabur kembali ke dermaganya Karena tidak mungkin dengan kekuatan seperti itu dilawan jika tidak mau lehernya terbakar Sungguh hebat seorang Avatar dengan wanita yang memegang kipas dan gagahnya juga ketika melakukan aksi hebatnya dengan perasaan tenang Yang dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya yang dimana bagaikan semut bergurau dihentakan kakinya langsung bubar barisan Namun disini kita dikejutkan ketika Avatar Kyoshi berubah menjadi si Aang Ternyata kejadian hebat sebelumnya itu sebenarnya bukanlah Avatar Kyoshi hidup kembali teman-teman Namun Avatar Kyoshi menggunakan kekuatan Avatarnya untuk merasuki tubuh si Aang yang sebelumnya berada di dunia goib Sehingga kekuatan tersebut dapat merubah dirinya menjadi Avatar Kyoshi dengan tanpa sadar Aang pun berubah kembali dan lemas Seketika akibat kekuatan yang sangat hebat tersebut memasuki dirinya Pada akhirnya Aang pun mendapatkan kepercayaan dari ibu PKK tersebut Bahwa dirinya yang sebelumnya tidak percaya Aang adalah seorang Avatar Dan akhirnya sekarang pun ibu PKK ini percaya kalau jembutnya masih belum tumbuh sehelai pun Kemudian sedikit intermesur dimana mereka berdiskusi harus cepat-cepat pergi dari tempat pulau ini Dikarenakan negara Abi sudah mengetahui tempat Avatar sekarang dan akhirnya pun mereka bertiga akan kembali hijrah Dimana tujuan akhirnya adalah ke Kutub Utara dimana tempat yang disarankan oleh Avatar Kyoshi sebelumnya Pada saat Aang bertapa dan mendapatkan informasi dari Avatar Kyoshi Sebelum perpisahan tiba kita dialihkan oleh jagoan ceking kita Sokak Yang dimana Zuki ternyata menaruh perasaan asmara disini dan berharap bisa tinggal lebih lama Karena takdir memisahkan mereka berdua akibatnya salam perpisahan pun terjadi Beralih sedikit ke dunia gelap dimana ini adalah akhir tersambung cerita film Dimana Komandan Zhao menulis secercak harapan mengirim surat gulungan kepada sang Raja Api Yaitu Ozai dimana isi dalam surat tersebut adalah bahwasannya Avatar sudah kembali Abis sungguh-sungguh Zuki yang sangat cantik Kali ini di episode kedua ini Aang telah mendapatkan banyak ilmu dan informasi ya teman-teman Dari Avatar Kyoshi yang dimana pertama Avatar mendapatkan motivasi hidup agar tidak jadi berjundang lagi Yang kedua Aang mendapatkan kekuatan sementara yang dikendalikan oleh Avatar Kyoshi Yang ketiga Aang mendapatkan informasi bahwa disuruh ke Kutub Utara dimana tempat itu belum diketahui Tapi intinya yang terakhir disini Zuki cantik sekali pengen gitu ketemu terus aku nikahin saat itu juga Mimpi aku seperti biasa hikmah yang bisa cikil-cekal dari cerita film ini Janganlah Anda menjadi seorang pecundang-jangan dan jangan merasa diri Anda tidak berguna di dunia ini Bahwasannya sebenarnya Anda memiliki kekuatan yang ada di dalam diri Anda Untuk menjadi orang yang lebih baik Apalagi ketika melakukan proses lebih baik bertemu wanita cantik yang menemani dari nol Saya ketua Admin Nyimak sekaligus pembuat video perekam pendabbing dan pengedit Karena capek pengen istirahat tidur rebahan Saya mohon undur diri terlebih dahulu Bye Bye